Hai datang seorang jamaah menemui saya Ustadz Somad saya kena penyakit insomnia nggak bisa tidur malam jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip Bismillahirrahmanirrahim sebabnya apa Pak sebabnya saya beli tanah setelah beli tanah tanam kelapa sawit dipupuk dijaga tiga tahun berbuah pas mau dipanen sudah dipanen orang duluan ternyata tanahnya bermasalah dibawa ke pengadilan dia yang menang akhirnya sampai jam 2 malam nggak bisa tidur apa yang terlintas dalam pikiran Kenapa beli tanah Kenapa tanam sawit Kenapa beli tanah Kenapa tanam sawit Kenapa diambil orang Kenapa 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 dulu nggak ternak ikan aja Kenapa nggak ternak puyuh berbulan-bulan nggak bisa tidur akhirnya pergi ke psikiater Pak psikiater ya saya sudah dua bulan nggak tidur-tidur Pak pak psikiater akhirnya Pak psikiater buat resep ini obatnya yang ini dimakan sebelum makan yang ini dimakan setelah makan yang ini tiga kali yang ini dua kali akhirnya memikirkan resep itu makin nggak bisa tidur dimakan tertidur dosisnya habis terbangun Kenapa beli tanah Kenapa tanam setelah dimakan muncul masalah baru terlalu banyak makan obat terjadi kekacauan tubuh akhirnya kena buah pinggang muncul masalah baru sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz saya dengarkan sebelum tidur malam begitu saya dengar makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu menunjukkan jiwanya tenang karena dia tidak benar penyakit insomnia orang Amerika orang Eropa mobilnya mewah apartemennya cantik rumahnya megah duitnya banyak dolarnya becibut nggak bisa tidur karena masalah hidup dunia kita naik angkot kelewatan gang itu itu menunjukkan apa dimana letak ketenangan itu gua ladhi anzalas sakinata fi uluwil mu'minin dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman oleh sebab itu maka iman ini musti disiram dengan ilmu majlis ilmu adalah majlis zikir majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah majitama akomun fibaitin min buyutin lah segelompok orang berkumpul di rumah Allah Yatsluna kitab Allah membaca ayat-ayat Allah wa yatadara sunnahu fima bainahum mengkaji isinya nazalat alaihimu sakinah turun ketenangan wasyiat bihimu rahmah turun rahmat kasih sayang Allah haffat bihimu malaikah dikelilingi oleh para malaikat wazakarahumullahu fiman indah dibanggakan Allah ta'ala dengan para malaikat tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Rawdah ketemu cium tangan barakah zikir solawat tenang jiwa lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Rawd ketemu dengan para pengapal Quran ketemu dengan santri-santri tenang jiwa tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir majlis ilmu betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi benih tidak disiram mati benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh tapi tidak berbuah maka mesti disiram pakai pupuk buah datang konsultasi ini kenapa tidak berbuah Kenapa ini tidak berbuah karena ternyata dia mesti diamalkan sudah sudah dapat ijazahnya sudah talaki sudah halakoh kenapa enggak berbuah belum diamalkan paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wuduk dulu solat witir paksa-paksakan diri bangun malam tahajud paksa-paksakan diri siang solat obliyah solat badia paksa-paksakan diri pagi solat duha paksa-paksakan diri solat subuh berjamaah barulah dia berbuah kalau dia tidak berbuah dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja tapi paling tidak tempat orang bernaung dibawah ketika panas tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya masak pohon kayu rindang besar tidak berbuah sementara semangka yang kecil buahnya besar oleh sebab itu maka musti berbuah benih disiram berbatang berputih berbuah buahnya ranum cantik dan indah begitu dibelah tak bisa dimakan kenapa ulat semua isinya oleh soal itu musti dijaga benihnya disiram apa yang bisa menjaga ini diprotek dia kenapa apel tidak dimakan ulat bukan karena ulat tidak sanggup beli apa tapi karena disemprot pesticida ulat tahu ini ini ada pesticidanya maka dia tidak makan kita nggak tahu dimakan ikan asin tidak dikerubungi lalat tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin Kenapa karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin manusia tidak tahu pintar mana manusia dari lalat jangan jawab akhirnya orang makan menumpuklah pesticida dan formalin dalam darah apa namanya CANCER cancer karena dia tidak larut dalam tubuh yang lain-lain larut makanan-makanan larut menjadi energi menjadi sampah dibuang jadi kotoran sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk tapi plastik tidak larut maka plastik sampah bertebaran oleh sebab itu maka ini mesti dijaga apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat jagalah dia dengan ikhlas kamu kenapa nggak ke masjid saya kalau ke masjid Ria maka saya nggak ke masjid biar ikhlas Tarkul amal li ajlin nas Ria kata Imam Fudail bin Ayyad Tarkul amal li ajlin nas Ria tidak jadi beramal karena takut dipuji orang Ria wal amal li ajlihim syirk beramal karena ingin dipuji orang syirk kenapa kamu enggak pakai sorban takut dipuji orang Ria pakai saja sorban anak jangan takut dipuji orang pakai sorban yakinkan diri baik Ustaz kenapa enggak pakai sorban ada masanya aja berusaha Tarkul amal li ajlin nas Ria tapi beramal tapi saya enggak tahan Pa Ustaz dipuji orang luruskan karena pujian pasti akan selalu datang datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam dari belakang dari kanan dari kiri dari Allah dari dua aspek minal jinnati onas dari yang zahir dari yang batin berdatangan dia la'uwi anagum aku akan koda anak cucu Adam sampai kapan madamat arwahuhum fi ajisadihim selama Ruh masih bersemayam dalam jasad selama masih hidup dia terus menggoda kapan kita berhenti dari godaan ini nanti setelah terbaring terbujur kaku bahkan sampai mau sakratul maut pun dia tetap menggoda itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakratul maut Kenapa karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar subhanallah kalau itu diucapkan sekali 10 kali 100 kali 1000 kali terngiangnya di telinga kita bahkan ketika kita mau tidur malam pun terniang bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terniang maka saat mau sakratul maut pun itu juga yang akan datang apa yang kau ucapkan apa yang kau dengar apa yang kau pikirkan apa yang kau renungkan itu yang akan datang waktu sakratul maut seorang bapak sudah diponis dokter panggil istrinya panggil anaknya bawa ini ke rumah nunggu malaikal maut datang sudah nggak ada obat Bapak sudah koma nggak sadar-sadar di rumah sakit kalau tetap dipertahankan di ruang ICU hanya ngabiskan uang saja dokter kasihan dengan keluarga bahwa ini pulang karena kalau dibawa pulang matanya terbuka sadar dia sadar ketemu sama saya saya tanya apa yang membuat Bapak sadar waktu saya sedang koma itu datang Abdul Soman terus apa kata Abdul Soman itu nanya kapan tablik Akbar akhirnya saya terbangun kapan tablik Akbar saya terbangun saya pulang ke rumah saya kumpulkan panitia buat tablik Akbar datang saya heran kok bisa saya yang datang waktu itu saya mencoba menganalisa kenapa waktu dia ke rumah itu saya datang saya tanya Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube ada YouTube siapa Abdul Soman dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio nggak radio pausa MP3 suara ya suara siapa silahkan maaf Abdul Soman baru saya konek ternyata apa yang sering didengar apa yang sering ditonton apa yang sering dipikirkan itulah yang akan datang ketika kita kok hati-hati-hati yang suka sinetron Korea hati-hati yang suka Bollywood itu yang akan datang nanti waktu kau koma secara game mulai saya tidak nakut-nakuti cerita aja tapi yang ketika subhanallah astaghfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan saat kita akan sakratul maut Itulah yang akan datang ke sini Waktu saya melantunkan astagfirullahaladzim Dengan irama itu siapa yang terbayang itu Ustaz Al-Mukarram Al-Maru'umah aman Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah lantunan pertama Yang saya dengar pertama kali Di Pekanbaru Di halaman sekolah polisi SPN Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda Karena pindah Setiap saya lewat disitu Di sinilah pertama kali Dan itulah lagu Sampai hari Maka kalau saya itu saya lantunkan Saya ingat orangnya Saya terbayang wajahnya Betul kata Nabi Al-Maru'umah aman Orang tidak akan pernah Saya kalau diundang untuk ceramah kemari Berpikir dua tiga kali Dulu saya Saya membaca riwayat Tentang Bilal bin Robah Yang pindah ke Damascus Setelah Nabi meninggal Saya tidak paham cerita itu Karena Bilal bin Robah Pindah ke Damascus Tidak mau azan lagi Tidak mengerti saya kisah itu Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damascus Azan di Damascus Suriah Disuruh Diminta oleh Abu Bakar Supaya datang ke Madinah Azan Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah Azan Tidak Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain Kata Sayyidina Al-Husain Datanglah Bilal datang Datang Bilal dari Damascus Ke kota Madinah Dan dia azan Azannya tidak selesai Kenapa tidak selesai Karena dia merasakan Kalau dia azan Bahwa Nanti yang jadi imam Bersubah Dan ternyata perasaan itu Sama bagi orang Madinah Orang Madinah mendengar Suara itu dulu 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 Tiga lima tahun yang lain Dan kalau sudah suara itu Terdengar Pasti nanti imamnya adalah Rasulullah Rahmat yang mereka datang Rahmat yang mereka datang Luar biasa ini azan Kata mereka Karena kalau sudah azan ini Yang pasti nanti imamnya Al-Fatiha 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 Allah maja'al qabrahu Ra'udatan min riadil jinan La taja'al qabrahu Hufratan min hufaril niran Wa sallallahu ala sayyidina Maulana syafi'ina Wa dhukrina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alami Kalau sayang dengan Al-Fatiha 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 Bersamakan Allah Wa tafarraqa Saya berharap Saya dengan Al-Margum Saya dengan Abah Rawat Saya dengan para Sahabat Termasuk Yang mendapatkan Naungan ini Saya dengan Al-Margum Tak ada hubungan Kepentingan Kami tak ada hubungan Politik Kami tak ada hubungan Ekonomi Kami murni Kena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alaiha nahya Dengan itu kami hidup Wa alaiha namutu Dengan itu kami mati Wabihanu ba'asu InsyaAllah Dengan itu juga Nanti kita akan dibangkitkan Sayang dengan Nabi Hidupkan masjid-masjid Sayang dengan ulama Hidupkan majlis-majlis Jaga peninggalan-peninggalannya Lanjutkan perjuangan Itu bukti saya Sayang bukan di tepi bibir Sayang bukan basa-bas Oleh sebab itu Kita akan dituntut Di hadapan Allah Tentang nikmat besar ini Zahamudan kita lulus Ujian dunia Ujian akhirat Amin Ya Rabbul Alam Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Dan kesilapan Jangan lupa Sholat sunat Israq Dua Rekan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax